Woi ganteng emang mau party ini ya Selamat datang di channel Tommy Airbrush Kali ini, kesempatan kali ini Bareng gue lagi, Rennie Po Nah, kita sekarang bakal ngerjain ini nih Masalah audio atau ya sound systemnya Bareng siapa sekarang, Om? Saya Kendi, Duta Autosolution Oke, Instagramnya apa? Instagramnya Duta Autosolution Ada channel Youtube? Ada, channelnya Duta Autosolution juga Oke, jangan lupa di follow dan di subscribe Oke Sekarang nih, gini nih Om Kita mau tanya-tanya dulu nih semua Buat dokumentasi semua si proyek ini nih Ini, kenapa sih si Duta Autosolution? Kenapa Duta Autosolution ini bisa masuk ke proyekan si challenge-nya Motomobi ini nih? Iya, kita dulu sih udah pernah satu tim juga dengan Motomobi Satu tim Di acara lifemode juga Cuman kemarin itu acaranya itu taksi challenge Oh ya, taksi challenge Katana show off Dan dia mau audionya itu show off juga Show off berarti ini konsepnya show off Iya benar Nih, jadi ini sekarang nih prosesnya nih udah kayak gini Ini kira-kira berapa persen nih? Ini tuh udah... Sebenernya udah 80% ya Oh, 80%? Kemarin kan kita ngerjainnya di tempat kita Jadi di tempat kita itu ada mobil Katana juga Buat kita ngemal, buat kita cetak Nah, cuman itu kan katana-nya normal Belum dipotong Belum dipotong Di sana kita ngemal semuanya tuh udah pas Di sana sebenernya udah pas Cuman setelah kita fitting di sini Ada yang gak pas Mungkin karena bodinya udah dipotong kan? Itu ada sedikit tantangannya berarti Benar Tantangannya buat fitting di sini berarti ya? Iya Ini coba kita pengen tau juga Supaya temen-temen yang lain juga tau Ini speknya apa aja sih yang dipasang di sini nih? Ini kita audionya, konsepnya itu SQL SQL itu? SQL itu Sound Quality Load Jadi Quality Load Suara journey-nya dapet Suara kenceng-nya juga dapet Kenceng-nya dapet Iya Oh iya Ya, karena kita mau show off kan? Oh iya Berarti yang gampang bisa pecahin kaca mobil itu kan? Enggak, gak sampai gitu Ini gak ada kacanya juga, ini percuma kan? Hahaha Nah, kita menggunakan 4-piece subwoofer 12-in Semuanya tuh merknya pioner 12-in 4-piece 4-piece Gokeel Kita memakai semua brand-nya itu dari pioner Karena memang sponsor-nya pioner ya Oh iya Nah, kita mau pakai subwoofer 12-in Yaitu Tipenya itu yang paling rendah bro Tipenya yang paling rendah? Nah, harganya itu 1 unit cuma 700 ribu Karena kita ada budget disini Oh gitu Karena budget custom modif ini kan totalnya cuma 100 juta Totalnya cuma 100 juta Nah, untuk audio itu kebagiannya cuma kalau nggak salah 20, kurang lebih 20 juta 20 juta untuk audionya sendiri ya Iya Mari kita menggunakan si tipe dari pioner ini semuanya yang seri yang paling rendah semua bro Seri yang paling rendah dari pioner Iya Benar ya? Benar Vented atau port Terus ada 4 set speaker komponen Speaker komponen itu terdiri dari mid-bass sama tweeter Mid-bass sama tweeter Iya, itu emang speknya itu yang buat SQL Yang ini berarti? Yang di atas Ini yang mid-bass sama tweeter ini? Iya Itu mereknya juga pioner semua Pioner semua Oke, oke Terus nanti ampli-nya itu ada 4 buah Ampli-nya ada 4 buah? Iya 2 monoblock sama 2 4 channel 2 monoblock sama 4 channel Nah, posisinya nanti di tengah sini Oh, tadi apa 2 monoblock sama? 2 4 channel Buat 4 channel? Iya, kalau monoblocknya itu kan nanti kita buat ngangkat subwoofer Aha Kalau si 4 channelnya itu nanti kita buat ngangkat si speaker Middle Iya Oh gitu Ternyata gue baru tahu nih Oke Terus apa lagi nih? Terus Nah, ini lubang port ini Nanti ada pipa Tahu ya bro ya? Yang biasa buat audio tuh Jadi kalau kita mau main kencang Ininya sangat pengaruh ini Oh iya Yang sering-sering Kelihatan ada lubang-lubang ini ya? Iya benar Oh gitu Iya gue baru tahu nih sekarang kayak gini Kita juga bikin Kita juga bikin kedudukan frame buat si Airsus-nya Dudukan frame buat si Airsus ini dibikin dudukan lagi Iya jadi nanti kita kasih akrilik Biar orang dari belakang itu bisa langsung kelihatan ke si Airsus-nya itu Bisa kelihatan Iya Oh jadi bener-bener show off banget ya Iya dong Jadi kita mau bikin juri lihat bagasinya itu langsung bilang wow Gitu loh Harus Pasti Oke Nah terus Terus ada lagi? Ini ada lagi interiornya Interior Untuk interior Kita kembali ke belakang Oke Selain kita pakai pioner Jadi Kita tuh ada kerjasama juga dengan brand audio namanya tuh Momentum Momentum Iya Salah satunya itu head unit Androidnya itu kita menggunakan Momentum Oh head unitnya tuh pakai Momentum ya? Iya merknya Momentum Dan dia tuh udah Android Dia udah Android Dia sistemnya tuh udah kayak smartphone kita Dia udah ada Playstore, bisa Youtube Bisa voice comment, bisa Apple CarPlay, bisa semuanya Lengkap Iya Dia udah support langsung buat disini Semuanya berarti ya Nah terus Kita menggunakan DSP processor Momentum juga Itu apa tuh coba DSP itu Yaitu processor built in Ampli Yang nanti kita bisa menyetting semua sistem audio di belakang katana ini Oh semuanya bisa disetting di belakang ini Iya Dan kita settingnya nanti pakai laptop Settingnya pakai laptop gokil Jadi kita bikin yang paling the best dengan budget termurah di mobil ini Itu dia Iya itu memang agak sedikit Perhitungannya berarti harus beri Iya dong Iya Karena budget kita ajuin ke jurinya kan Budgetnya dia bisa dibilang terbatas ya Terbatas banget Terbatas dengan kualitas yang harus paling bagus Iya Dengan budget terbatas Coba sedikit aja lagi bocoran Ini spesialnya apa sih dari semua ini tuh spesialnya Kenapa yang dipilih tuh selain dari budget Mungkin banyak nih Banyak brand-brand lain Ataupun juga banyak tipe-tipe lain yang bisa dipasangin disini Kenapa sih spesialnya apa produk yang mau dipasangin ini Ehm Kita tentunya kalau buat kontes Kita mau pakai produk itu yang udah terbukti kualitasnya Oh Jangan sampai nanti kita pas hari hanya kontes Barangnya itu erol Kacau Kacau banget kan itu kan Kacau Gara audinya erol kita jadi kalah semuanya bro Jangan sampai Jangan sampai Bener Maka kita milih brandnya itu bener-bener brand yang terbaik Oh Itulah berarti Spesialnya kayak gitu ya Iya Oke Thank you Nanti Terus saksikan aja gimana ini kelanjutannya Jangan lupa subscribe channelnya Dan ikutin terus prosesnya kayak gimana oke Terima kasih